orang yang tahu budi orang yang menghargai budi orang orang yang tahu jasa orang yang menghargai jasa orang lain orang yang mengerti ilmu orang yang menghargai ilmu kita hargai jasa-jasa orang sebelum kita termasuk almarhum kiyajin usbawi dalam hidupnya mengabdikan tenaganya pikirannya untuk membentuk generasi-generasi yang beriman dan berdakwa kepada Allah ini pekerjaan para ulama disampai pekerjaan almarhum berdakwa kemana-mana tidak hanya di daerah Banten saja beliau berdakwa untuk amal makhluk naib untuk menegakkan kebaikan dan mencegah segala kemukaran inilah fungsi para ulama dari zaman dan ke zaman ulama ini tidak pernah tidak kenal korda korda apapun saja dalam situasi dan kondisi apapun saja ulama tetap dalam garis konsistennya alat makhluk naib mungkar hidup hadirin jamaah rahimahullah demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci alquran yang dibacakan oleh ustaz semoga kita mendapatkan jucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin meningkat kepada acara selanjutnya yaitu acara yang kelima cerama agama atau maw'idatil hasanah yang akan disampaikan oleh al-mukarram kai haji sukron ma'um dengan tema silat rahmi dan tazkirat ulama kepada beliau dengan segala hormat disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanaka la ilmarana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim la khawla wa la kuwata illa billahi al-alim al-azim amma waqtum para al-alim ulama yang saya muliakan para akhabatib yang saya muliakan seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati hadirin dan hadirot sekalian yang berbahagia wabil khusus kepada seluruh keluarga besar almarhum kai haji biskomi terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih atas segala usahanya terima kasih atas segala kegiatannya termasuk dalam mengadakan poli dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini tentu saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan atas segala baktinya almarhum di dalam mengakti kepada bangsa mengakti kepada negara mengakti kepada agama dalam rangka dalur pendidikan agama pondok pesantin dan matris takdir yang tujuannya hanya untuk menciptakan generasi Islam yang akan datang generasi yang beriman generasi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tentu segala pengorbanannya maka selalu saya titik beratkan dalam membuat imam pidato-pidato saya pengorbanan, pengorbanan, dan pengorbanan sebab tidak ada satu keinginan tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan ini yang selalu saya tanamkan negara kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Belanda negara kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang negara kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas aliran garah bangsa Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia yang ratusan puluhan tahun semenjak perang di Ponegoro tahun 1825 sampai 1948 berapa wanita yang menjadi jadah berapa putra-putra bangsa yang menjadi yatim karena bapaknya gugur diri dan perang ini pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan kalau seandain mereka tidak mau berkorban maka tidak akan terjadi dan tidak akan berdiri NKRI ini dalam pengorbanan mari kita baca lebaran sejarah-sejarah ini orang yang tahu budi orang yang menghargai budi orang orang yang tahu jasa orang yang menghargai jasa orang lain orang yang mengerti ilmu orang yang menghargai ilmu kita hargai jasa-jasa orang sebelum kita termasuk al-marhum kiyajin usbawi dalam hidupnya mengabdikan tenaganya pikirannya untuk membentuk generasi-generasi yang beriman dan berdakwa kepada Allah ini pekerjaan para ulama disampai pekerjaan al-marhum berdakwa kemana-mana tidak hanya di daerah Banten saja untuk menegakkan kebaikan dan mencegah segala kemukaran inilah fungsi para ulama dari zaman dan ke zaman ulama ini tidak kenal korda korda apapun saja dalam situasi dan kondisi apapun saja ulama tetap dalam garis konses selanjutnya amar makruh nahi mungkar itu kiyajin pemerintahan beropak sepuluh kali pemerintahan kiyajin tugasnya tetap amar makruh nahi mungkar ini tugas para ulama kemuliannya tugas yang dipegang oleh anu ya pantas kalau murid-muridnya pada hari ini berkumpul untuk menghargai jasa beliau untuk menghargai budi beliau maka saya katakan orang yang tahu budi orang yang menghargai budi orang lain orang yang tahu jasa orang yang menghargai jasa orang lain inilah perjuangan bangsa Indonesia dengan segala pengorbanan mari kita baca sejarah siapa yang paling besar kontribusinya bantuannya terhadap NKRI mari kita baca kalau ada orang bertanya kepada saya Pak Surat apa kontribusi kumat islam terhadap NKRI jaya saya jawab di mana-mana di Indonesia ini saya jawab kalau ingin tahu kontribusi bantuan pemak islam terhadap NKRI tolong pemerintah adakan sensus kumuran kumuran itu menjadi saksi Alhamdulillah setiap kota kabupaten di Indonesia ini mempunyai teman pahlawan Pandegilangku teman pahlawan Serap punya teman pahlawan Rangkas Wito punya teman pahlawan Bokor punya teman pahlawan Sumpah Bumi Kiandu Bandung sampai di seluruh Indonesia ada teman pahlawan kalau pemerintah ingin tahu tentang kontribusi pengorbanan rumah Tentu NKRI tolong pemerintah adakan sensus kumuran masukin kumuran kumuran teman pahlawan itu periksa mereka itu namanya siapa agamanya apa namanya siapa agamanya apa nama siapa agama apa nama siapa agama apa insya Allah 99,9 persen darahnya Oman Esra untuk NKRI ini sudah saya tahu sekarang ini saya bongkar supaya saudara semakin cinta sama NKRI kalau tidak tahu sejarah mungkin kita tidak cinta untuk mencinta sama NKRI sudah harus tahu bahwa NKRI itu 99,9 persen Insya Allah darahnya umat islam juga apalagi kalau kita bungkap lagi sejarah sebelum kemerdekaan Bokarno membuat satu tim 6 orang untuk membahas membahas apa membahas format negara Republik Indonesia ini gagal akhirnya Bokarno menuntut 9 orang dari orang nasionalis dan orang religius 9 orang Bokarno, Bokarta dari agama kristal A.A. Maramis dan kumat kistam yang sudah ada Habib Usno ada Ada Agus Talim ada Muhammad Yamin dan ada tokoh kita Bapak Waikasin 9 orang Bokarno memelola berdebat perdebatan sengit akhirnya melahirkan satu konsep yang disepakati oleh sungguhnya baik dari gormat agama dan nasionalis Kofak menandatangani satu format negara Republik Indonesia yang disebut negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat islam bagi pemeluk-pemeluknya ini yang sebutnya di Agam Jakarta yang mudah-mudahan tidak tahu hanya menyebut di Agam Jakarta isinya apa di Agam Jakarta isinya negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat islam bagi pemeluk-pemeluknya yang tidak peluk islam gak usah setelah terjadi format ini kesepakatan baru Bung Karno diderut di desa untuk memproklamiskan kemerdekaan maka pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi Bung Karno mengumumkan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang menerima kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia supaya TUMPA ini barangkali diantara kiai yang seorang disampai gak valid kalau kiai gak valid terlaluan itu boleh dikabur kiai kalau lainnya Ketika 17 Agustus itu Puji dari negara kita Masih pihak Jakarta Ini sejarah Bangsa-bangsa negara Bisa berdasarkan ketuhanan Dengan kewajiban Menjalankan syariah Islam Bagi pemeluknya Apa yang terjadi Dalam sejarah Jam 3 sore Kutusan dari Indonesia Timur Yang dibawa oleh seorang kolonel Angkatan Laut Jepang Menghadap kepada Bumakta Kalau tujuh kata Ini tidak dicorek Indonesia Timur Tidak ikut Maka waktu itu Akan pecah Dari Republik Indonesia Barat Dan Republik Indonesia Timur Keadaan yang sangat gawat Jam 10 pagi Di proklamasikan Jam 3 mau pecah Indonesia ini Akhirnya Bumakta dengan gerak cepat Mengadakan rapat Anggap 18 Agustus Kembali orang segitu Dipanggil kembali Minus Bapak Wahid Hasil Karena beliau sudah pulang Ke Jawa Timur Diganti oleh Selam Kokopil Sumatra Terjadilah perdebatan Tata satu Tidak dicorek Karena ini sudah keputusan Sudah diputus oleh Umat Toko agama Diputus oleh Toko nasional Tidak usah dicabut Kata satunya Kalau tidak dicabut Indonesia pecah jadi dua Indonesia Timur Seperti sebarang pertimbangan Bumakta tentu Memberikan pengetahuan pada mereka Alhamdulillah Para ulama Gelapan dadah Para ulama Toleransi Dicabut Tujuh kata ini Dengan kewakiban Menjalankan syahat Islam Bagi pemelutnya Dicabut Demi NKRI Agar Indonesia Tidak pecah Tapi Alhamdulillah Diganti dengan yang Lebih bagus Kata-kata Maha Esa Jadi ketika tanggal 17 Maha Esa Kata-kata Bapak DPR itu Enggak pada Secerai Berangkat Atau orang itu Lebih tahu dari saya Karena kalian Lebih tahu dari saya Berada kemungkinan Ada kemungkinan Lebih tahu dari saya Ada kemungkinan Malah tidak tahu Ini sejarah Mengapa Sebutakan sejarah ini Supaya umat Esa Semakin cinta Semakin kaya Karena yang pun juga Menurut Memujudkan Kaya hidup Maha ulama Waktu itu Kalau Sekandainya Para ulama Bakti Ibu bertahan Tidak mau mencabut Tujuh kata NKRI Tidak ada Maka menjadi Pemimpin bangsa Itu Orang yang tahu Sejarah Bangsanya Jangan menjadi Pemimpin bangsa Menjadi Bupati Menjadi Gubernur Menjadi Presiden Dari Menteri Dari akarta Tapi kalau Tidak mau mencabut Sejarah bangsa Kalau tidak Karena para ulama NKRI Tidak ada Pasti Pendapat Pemerintah Yang ada Mencintai ulama Tidak akan Mengusik ulama Ulama Yang bikin NKRI Tidak marah Masih tahu Supaya Suara tahu Betul-betul Ini sejarah Tidak bisa Dilupakan Maka Bukus cari Sesimpan Apapada Yang lontot Saya Sejarah Indonesia Begitu Tahun 59 Karena Konsepuan Tidak bisa Memutuskan Tentang Dasar Negara Ini Akhirnya Bukan Mau datang Dari Jepang Lalu Bikin Dekrit Dekrit Presiden Tahun 59 Apa Dikrit Negara Dikrit Kembali Kepada Pancasila Dan Undang Undang Dasar 45 Ada Pian Jakarta Kata Bung Karno Pian Jakarta Menciwai Pancasila Dan Undang Undang Dasar 45 Maka Peman Islam Dibantel Sudara Kita Menunggu Peraturan Pemerintah Untuk Menjalankan Syahyap Islam Sudara Kita Menunggu Undang Undang Negara Untuk Menjalankan Syahyap Islam Negara Tidak Menunggu Undang Undang Itu Sebab Negara Itu Bukan Negara Agama Bukan Negara Islam Negara Pancasila Polis Tidak Tidak Menunggu Peraturan Pemerintah Tidak Menunggu Undang Negara Untuk Menjalankan Syahyap Islam Dan Tidak Tidak Mengapa Mengapa Saya Katakan Pemerintah Untuk Menjalankan Syahyap Islam Mari Kita Semuanya Popak Untuk Menjalankan Syahyap Islam Di bumi Indonesia Tanpa Peraturan Pemerintah Pantah Undang Negara Saya Ini Sudah 83 Mereka Ini Saya Yang Paling Pahal Tapi Tapi Saya Katakan Jangan Ganggu Islam Kalau Kau Ganggu Islam Supran Namun Yang Umurnya 83 Komputer Nya Akan Berputar Ter Menjadi 38 Ini Bukan Kita Orang 18 83 Karena Baca Anggota Islam Ini Masalah Agikah Masalah Surga Dan Meraka Bagi kita Umat Islam Bukan Masalah Fungsi Bukan Masalah Duit Bukan Masalah Nabatan Agama Ini Masalah Meraka Dan Masalah Surga Tidak Tawar Kenawan Ini Yang Kita Serukan Agama Islam Pun Saya Ceritakan Baiknya Agama Islam Pun Diturunkan Oleh Allah Rasulullah Tidak Langsung Besar Tidak Langsung Jaya Besarnya Dan Jayanya Islam Tidak Karena Pengorbanan Rasulullah Dengan Para Sahabat Berkorban Bukan Bukan Berkorban Harta Berkorban Jiwa Inilah Ketika Ibu Semen Rasulullah Sebab Para Sahabat Rasulullah Kalau mati Di atas Tempat Tidur Dia Tadu Sama Rasulullah Ya Rasulullah Mengapa Saya Mati Di atas Tidur Rasulullah Mengapa Saya Tidak Mati Di Perang Badang Mengapa Saya Tidak Mati Di Perang Tidur Mengapa Saya Tidak Mati Di Perang Tidur Mengapa Mati Di atas Tempat Tidur Rasulullah Rugi Saya Rasulullah Memangkoskan Nafas Inilah Akidah Mereka Pada Waktu Itu Menangis Ketika Mati Di atas Tempat Tidur Ini Tidak Mati Di Beda Perang Supaya Masuk Masuk Surga Dalam Tol Berkorban Rasulullah Bertakwa Dari Rumah Ke Rumah Sembunyi Sembunyi Subhanallah 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 Bagaimana Perasanya Saat Masuk Berdakwa Dari Pintu Ke Pintu Di Banteng Ini Sampai Sembunyi Sembunyi Kena Ancaman Oleh Orang Kafir Subhanallah Subhanallah Baru Rasulullah Itu Berani Ketika Allah Perintakan Fasda Dimantuk Subhanallah Wa Arif Anil Jahil Sekarang Terangan Kaupaman Tidak Usah Sembunyi Sembunyi Maka Ancamannya Sembunyi Kejam Sahabat Rasulullah Dibunuh Rasulullah Disiksa Sayyid Sayyidin 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 Tananya Ditarik Di tengah Kampanang Masyid Di bawah Terik Matahari Dengan Perut Dikasi Baru Agar Dia Kembali Kepada Agama Jahiliya Tapi Sayyidin Sayyidin Tananya Allah 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 Akad 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 Tidak Boyang Dengan Siksaan Tidak Boyang Dengan Pembunuhan Mata Peniksaan Antaman Pembunuhan Kekerasan Tidak Mampu Untuk Memadangkan Api Islam Yang Api Islam Mulai Menyala Menerangi Kedelapan Kedelapan Kota Muka Adanya Orang KPUF Mau Pakai Politiknya Dengan Politik Embargo Ekonomi Dibituk Apalah Digantung Tulisan Seguruh Bangsa Arab Tidak Boleh Mengadakan Hubungan Dagang Dengan Umat Iskab Khusus Gaji Bidang Pangan Agar Nabi Muhammad Dengan Para Sobatnya Mati Kelaparan Ini Pemberian Penderitaan Nabi Saya Ditarakan Penderitaan Nabi Ini Supaya Anda Dicita Lagi Sama Rasulullah Lebih Banyak Baca Salawat Kepada Rasulullah Ini Penderitaan Nabi 1400 Tahun Yang Lalu Menghadapi Orang Afekunis Maka Ketika Libya Ketika Iran Embargo Ekonominya Oleh Amerika Serikat Saya Katakan Hai Bangsa Libya Hai Bangsa Iran Bukan Jumbo yang Pertama Kali Merasakan Paya Embargo Ekonomi Nabi 1400 Tahun Yang Lalu Merasakan Paya Embargo Ekonomi Ketika Penderitaan Nabimu 1400 Tahun Yang Lalu Karena Dengan Embargo Ekonomi Tidak Maku Untuk Memadakan Aki Islam Akhirnya Bangsa Kulis Merubah Taktifnya Dengan Cara Damai Didatangi Pamannya Abu Toled Hai Abu Toled Engkau Kamannya Muhammad Tanya Tanya sama Ponakanmu Apa Maunya Kalau Ponakanmu Ini Menjadi Raja Kami Bangsa Arab Dibukasi Untuk Mengangkat Ponakanmu Muhammad Jadi Raja Dengan Sarat Berhenti Jadi Nabi Berhenti Berdawah Abu Toled Tanya sama Ponakanmu Itu Mau Apa Kalau Ponakanmu Ini Kayak Semua Kekala Orang Arak Kami Serahkan Sama Ponakanmu Sehingga Ponakan Nyeror Yang Terkaya Di Negeri Ini Dengan Sarat Berhentilah Jadi Nabi Berhentilah Berdawah Abu Toled Tanya sama Ponakan Maunya Apa Kalau Ponakan Kauin Dengan Gadis Di Kota Maka Ini Kami Siap Mengumpulkan Semua Gadis Di Kota Maka Ini Ponakan Boleh Kauin Persilahkan 1 2 3 4 5 Dan Seluasnya Dengan Sarat Berdiri Kami Nabi Kira-kira Kauin Tawarkan Sampai Kini Sekarang Maka Kalau Kiai Dikasih Jabatan Bagi Pemerintah Bagi Saya Dua Pertama Positif Supaya Kiai Itu Mempergunakan Jabatannya Untuk Mengembangkan Agamanya Misalnya Supra Makun Diangkat Dari Menteri Dalam Negeri Positifnya Supaya Saya Mempergunakan Dapatan Saya Supra Menteri Dalam Negeri Untuk Mengembangkan Islam Itu Positif Ini Kakinnya Supra Makun Diangkat Menjadi Pembuai Menteri Dalam Negeri Supaya Berhenti Jadi Tia 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 Pertama Yang Tua Sudah Kurusan Sudah Menyai Itu Menjadi Menteri Dalam Negeri Tia Berhenti Saya Tia Mau Manjir Pak Loh Loh Ini Mesir Tidak Sempat Mau Baca Faksir Jalan Tidak Sempat Kurusan Saya Suruh Ebon Jadi Kalau Kiai Itu Kasih Kejabatan Itu Positif Kalau Jabatan Itu Dipergunakan Untuk Agamanya Tapi Akan Jadi Dikatif Kalau Jabatan Di Duduk Lalu Berhenti Jadi Kiai Mengapa Kalau Kiai Dia Agak Hati Hati Kalau Kiai Pinter Pergunakan Kiai Jadi Puati Persilahkan Gunakan Jabatannya Untuk Melupakan Islam Satu Sampai 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 Mengungkak Bumpati Jadi Pandan Kita Pergunakan Bumpati Jangan Jadi Bupati Jadi Kiai Yang Senang Baca Bapak Bumpuri Berhenti Baca Bapak Bumpuri Berhenti itu ada dua kemungkinan saya tidak menilai yang tidak objektif jadi kalau sukaran makhluk diangkat jadi berjabat ada dua kemungkinan supaya saya bisa mempergunakan kebatan saya untuk agama saya positif atau sukaran makhluk dijadikan berjabat supaya berhenti jadi kiai bahkan anda berhenti berarti sebulan 100 juta kenapa nyari-nyari lupa nyari-nyari ngaji masuk desa masuk akum-akum akumnya belum tepuk betul ya tidak baik tidak dibayar akumnya itu ada sebentar khatias besar kerjanya tidak urusan itu daya ikhlas yang tidak ikhlas pakai tarif kalau ada yang pasang tarif bagi saya dosa juga ikhlasnya berita orang lindai-lindai inilah jiwa nah rasul kita beri harta takhta wanita tolak sehingga penawaran itu tidak mampu memadamkan api islam inilah strategi strategi yang dilarangkan oleh musuh-musuh islam ketika itu dengan kekerasan dicoba dengan damai dicoba dengan ditawari harta takhta wanita dicoba tapi ternyata seluruh penawaran itu tidak mampu untuk memadamkan api islam api islam semakin membesar di kota Mekah sehingga menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah akhirnya terangkap kuris bikin strategi baru dia mengadakan rapat di tahun 62 kalau saudara yang haji dari pancuran mas berikiran 50 atau 100 meter itu diadakan tempat sidang ketika sidang toko-toko kuris diantir oleh Eblis dijelaskan dalam cekap haksir kembali Eblis diperlupa manusia hadir di dalam rapat itu rapat itu cuma untuk bagaimana cara mencegah jadi kalau ada pemimpin mendengar seseorang itu kayak zaman jahidia itu untuk mencegah bagaimana supaya Muhammad ini gerakannya tidak jalan aku jahid kusul tangkap Muhammad itu masuk ke dalam penjara kunci dari luar supaya dia tidak masuk kampung kembar kampung masuk desa kembar desa suara dia manis mudah diterima oleh orang berbahaya kalau dibiarkan gerakan Muhammad itu saya ini kalau ada ulama atau dikriminalisasi saya tidak pernah takit jangan ada ulama Nabi Yusuf dikriminalisasi betul betul yang dikatakan dia mau mengkukus saya pada dia yang mau Nabi Yusuf dikriminalisasi Nabi Yusuf dikriminalisasi jadi saya tidak heran sudah biasa dalam perjuangan itu bukan hal yang aneh Nabi Yusuf dikriminalisasi oleh Yahudi Nabi Yusuf dikriminalisasi oleh istrinya Bihakon biasa nah Nabi Muhammad disuruh tangkap iblis angkat tangan tidak ada gunanya Muhammad ini ditangkap di penjara sebab dia adalah korban bangsa bangsa yang terhormat kalau nanti anggotanya ada jadi penjara pasti bangsa kuris akan protes untuk menolorkan Muhammad dari penjara ini sia-sia kau menangkap Muhammad musul lagi kalau begitu Muhammad usir keluar negeri jangan lagi di makah kata si usir keluar negeri eblis angkat tangan musul kau berbahaya kalau Muhammad diusir di luar negeri nanti Muhammad di luar negeri akan bertakwa kalau pengikutnya besar pengikutnya banyak pasti negara kami akan diserang dari luar negeri bahaya ini ditulis di dalam Al-Quran Surah wakit yang berbicara lagi nanya Fadu liyut bituka awyak tuluka awyuk riduka wajak buruh wajak turuka waw 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 magi bikini yang saya cerahkan sekarang ini liyut bituka supaya ditangkap Muhammad itu awyak yuk riduka diusir Muhammad atau diubung Muhammad itu kan diusir luar negeri lebih berbahaya kalau nanti pengikutnya di luar negeri besar pasti negeri kami akan diserbu oleh tentara Muhammad dari luar negeri bahaya musul ini di penjara cuma cuma akhirnya kakak kalau begitu caranya bu saja Muhammad itu iblis berkata ini pendapat yang benar ini yang benar sudah tidak ada jalan dengan kekerasan sudah sebar ekonomi sudah ditawarkan raja kahta wanita sudah apalagi ikan bunuh akhirnya diputuskan Rasulullah harus dibunuh rumahnya dikiriki oleh pemudaku pemudaku baksa oleh pendekar pendekar kata orang akan terjambuan jambuan semua mengelilingi rumahnya Rasulullah dengan pedang tak urus perintahnya aku jahat keluar rumah potong lehernya jangan dikasih sempatan berbicara bagaimana perasaan Nabi Muhammad malam gelap kayak semacam itu ya tentu tidak ada lampu kita paling mudah dengan pedang bagaimana perasaannya malam itu selamat